Intro Halo kawan Brin, saya Indri Stiani Dan saya Ristiana Duasuti Kita berdua sedang berada di kawasan sains dan teknologi BJ Habibi Serpong Oh iya Indri, ngerasa gak sih belakangan ini tuh mataharnya terik banget Katanya matahari itu mengandung radiasi ya? Betul sekali Risti, matahari itu termasuk radiasi alam Nah selain dari matahari, radiasi alam itu juga berasal dari batuan dan dari dalam tubuh kita sendiri Terus kira-kira bahaya gak sih radiasi matahari itu? Tenang aja, kita berada di alam atau lingkungan yang radiasi alamnya normal Ada loh di Indonesia yang radiasi alamnya tinggi Oh iya? Ada Di mana? Di Mamuju Nah kalau kawan Brin ingin tahu lebih banyak lagi tentang radiasi alam di daerah Mamuju Yuk kita simak liputan berikut ini Setiap aktivitas manusia tidak akan dapat terbebas dari yang namanya radiasi Di alam ini radiasi berada di mana-mana termasuk di rumah dan juga di lingkungan sekitar kita Kegiatan radiasi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia Dan di daerah dunia ini memiliki anomali yang memiliki radiasi yang tinggi Salah satunya yaitu di Ramsar, Iran Kemudian di Yangjiang, China Dan juga di Gualapari, Brazil Baru-baru ini kami menemukan suatu daerah yang memiliki latar radiasi alam yang tinggi Yaitu di daerah Mamuju Mamuju yang kita kenal ini merupakan ibu kota provinsi dari Sulawesi Barat Di mana banyak penduduk yang tinggal di daerah tersebut Untuk itu kami melakukan penelitian dengan tujuan adalah mengakses dosis dari setiap individu yang ada di daerah radiasi alam tinggi di Mamuju Oh jadi lingkungan kita itu termasuk pemancar radiasi alam ya? Iya betul Dan tiap daerah bisa berbeda-beda tingkat radiasi alamnya Nah Mamuju ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat radiasi alam yang tinggi Oh berapa kira-kira level ketingginya? Untuk jawabannya kita simak saja penjelasan dari penelitinya langsung Yuk! Hasil penelitian kami itu mendapati bahwa annual effective dose yang diterima oleh masyarakat penduduk Mamuju itu rata-rata 32 milisivet per tahunnya Angka ini sangat lebih besar dibandingkan rata-rata dunia yang sekitar 2,4 milisivet per tahun Artinya sekitar 15 kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata penduduk yang diterima oleh penduduk dunia Bahkan untuk kadar dari radon di dalam rumah Mamuju ini itu sebesar 1.600 bekuarl per meter kubik Di mana standarnya itu tiap rumah memiliki kandungan radon sebesar 300 bekuarl per meter kubik Yang artinya radioaktifitas di Mamuju memang sangat tinggi Wah ternyata radiasi alam di Mamuju itu 15 kali lipat daripada di sini ya Di sini aja kita udah berasa panas banget Makanya jangan lupa pakai topi dan kacamata hitam Jadi penasaran kira-kira radiasi alam di sana berbahaya nggak sih buat penduduk sekitar? Penasaran kan? Yuk kita simak saja penjelasannya berikut ini Jadi dari penelitian yang kami lakukan kami tidak menemukan adanya dampak negatif Justru yang kami temukan sebetulnya adalah fenomena yang cukup menarik Yaitu fenomena respon adaptif di penduduk di Mamuju Nah apa itu respon adaptif? Jadi respon adaptasi yang timbul akibat taparan radiasi dasis rendah Yang terjadi secara terus-menerus di penduduk Mamuju Nah secara sederhananya kami menemukan bahwa Paparan radiasi dasis rendah yang terjadi secara terus-menerus ini Di penduduk Mamuju Justru membuat penduduk Mamuju Dalam studi kami yang kami lakukan secara in vitro Menunjukkan bahwa darah dari penduduk Mamuju Cenderung lebih tahan terhadap paparan radiasi Dibandingkan dengan kelompok kontrolnya Atau kelompok penduduk yang hidup di lingkungan yang normal Syukur ya masyarakat disana baik-baik saja Dan ternyata tubuh kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan Iya betul Tuhan sudah menciptakan tubuh kita sedemikian hebatnya kan Iya ya tapi pasti ada cara lain dong Untuk mencegah atau mengurangi efek radiasi alam ini Masa ya kita cuma mengandalkan tubuh kita yang beradaptasi saja Ya pasti ada dong upaya pencegahannya Nah kita simak saja penjelasan berikut ini Ada pun hal-hal yang coba kita edukasi kepada masyarakat di Mamuju Terkait dengan danya radioaktifitas lingkungan yang tinggi ini Misalnya dalam hal minum air konsumsi sehari-hari Kita himbau supaya air itu direbus dahulu Supaya potensi endapan radon itu berkurang Nah hal ini sebaiknya dikembalikan ke kearifan lokal yang sudah ada Yaitu rumah panggung untuk mengurangi potensi paparan radiasi Sehingga paparan radon itu tidak langsung mengenai lantai Ataupun ruangan di dalam rumah tempat tinggal masyarakat Sehingga potensi terpapar itu menjadi lebih kecil Setiap rumah yang ada di rumah Mamuju memiliki ventilasi yang cukup baik Agar tidak terjadi paparan radiasi secara terus menerus Yang ada pada keluarga di dalam rumah tersebut Terus apakah penelitian di Mamuju masih berlangsung? Ya masih Ada beberapa hal yang perlu diteliti terutama terkait dengan kesehatan masyarakat di Mamuju Oh bagus lah jadi kita lebih tahu nih efek radiasi tertinggi yang ada di Mamuju Nah kalau mau tahu lebih banyak lagi penelitian apa saja yang dilanjutkan Yuk kita lihat penjelasannya Sampai saat ini penelitiannya masih terus dilanjutkan Dan ke depan juga mungkin difokuskan ke usia muda Karena penelitian yang kami lakukan itu mengambil sampel dari penduduk yang berusia sudah 15 tahun ke atas Sehingga memang di tahap penelitian selanjutnya kami fokus akan mulai pada kelompok anak-anak dan remaja Karena tentunya di usia-usia ini belum banyak paparan lain selain paparan radiasi yang dipancarkan dari alam Ya mungkin hasilnya ditemukan bisa juga berbeda dengan yang kami temukan Nah gimana udah paham kan tentang radiasi Wah ternyata matahari itu termasuk radiasi alam ya Iya betul sekali Yang penting kita jangan lupa untuk selalu memakai pelindung seperti kacamata, sandok maupun topi Oke deh Nah kawan Brin demikian liputan tentang radiasi alam di daerah Mamuju Saya Indri Sikiani dan saya Ristiana Dwiastuti Kami pamit undur diri Brin TV TV Riset Zaman Now Terima kasih telah menonton!